Halo, narasi pagi kembali lagi bersama ku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal sidang pembunuhan Brigadir Yosua, lalu Presiden Jokowi yang dinilai terlalu ikut-ikutan dalam masalah Pilpres 2024. Kabar lainnya, ada tren Covid-19 yang semakin naik, dan aktor Hollywood Sean Penn yang mengunjungi Ukraina untuk memberikan piala Oscarnya. Ini dia selengkapnya. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus berjalani. Ada sejumlah kesaksian baru. Salah satunya Ajudan Sambo yang mengaku bahwa keterangannya berubah-ubah karena dirinya takut dengan Sambo. Jadi, kali ini sidang menghadirkan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf. Ada pula 10 saksi yang datang pada sidang ini. Para saksi terdiri dari sekuriti, Ajudan, sopir, hingga pekerja rumah tangga. Salah satunya adalah Susi yang sempat bikin kontroversi karena jawabannya tak konsisten dalam sidang sebelumnya. Ada sejumlah kesaksian baru dari Adzan Romer, Ajudan Verdi Sambo. Salah satunya, ia mengaku takut kepada Sambo. Dan inilah yang bikin keterangannya berbeda-beda dalam persidangan. Pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak, Pak. Berubah-ubah, Pak. Berubah-ubah. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran. Takut kepada siapa? Takut saja, Pak. Ya, kita kan takut tidak ada kita takut. Takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya, Pak. Takut sama... Sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo? Iya, Pak. Kenapa takut? Takut saja, Pak. Takut saja. Sebenarnya kami takut saja karena ini sudah ada orang yang meninggal, Pak. Romer juga mengungkap bahwa Riki Rizal tidak panik saat melihat Brigadir Yosua tewas di rumah dinas Sambo. Riki malah terdiam dan tak menjawab saat ditanyai Romer apa yang terjadi sebab ada suara tembakan. Padahal Romer justru kaget saat mendengar suara tembakan dan berlari ke dalam rumah dinas Sambo. Romer juga peragakan posisi kuat dan Riki Rizal saat melihat Yosua tergeletak. Posisi kuat dan RR hanya berdiri diam. Ia juga mendengar Putri Chandrawati menangis dari dalam kamar tapi Romer tidak tahu apa alasannya. Selain itu, PRT Verdi Sambo, Susi dan Dirianto pun ikut bersaksi. Namun Hakim heran dengan jawaban saksi Dirianto yang begitu lancar dan jelas ketika ditanyai penasihat hukum terdakwa. Sementara dirinya banyak menjawab tidak tahu ketika ditanya Jaksa dan Hakim. Menanggapi para saksi, kuat maruf menerima dan membenarkan semua pernyataan saksi. Sedangkan Riki Rizal membantah sebagian keterangan yang dijelaskan oleh Adzan Romer. Riki bilang dirinya tidak naik bersama dengan barada Richard Eliezer. Saat itu ia naik sendiri, tidak bersama Richard. Selain itu, menurutnya rumah di Duren 3 tidak dipakai untuk isoman para ajudan. Pengacara Riki Rizal, Erman Umar pun sempat protes ke Hakim karena pemeriksaan saksi yang digabung. Erman bilang ia merasa konsentrasinya terganggu dan merasa punya kepentingan untuk membela klien. Sidangnya terus berjalan. Mungkin bakal ada drama-drama baru lagi. Tapi semoga kasus ini bisa segera menemui titik terang. Buat Pak Hakim, yuk usut terus ya. Jangan kasih kendor. Buntut komentarnya yang dianggap mendukung figur tertentu pada Pilpres 2024, Presiden Jokowi kena sentil nih. Katanya Presiden jangan terlalu ikut campur dulu urusan Pilpres. Hmm... Permintaan agar Presiden Jokowi menahan diri ini salah satunya disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief. Menurut Andi, Presiden terlalu ikut campur dan terlalu mengintervensi kedaulatan parpol. Dan ini bikin iklim persaingan jelang Pilpres 2024 nggak sehat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat, Hinca Panjaitan. Ya khawatir, dukungan Presiden ini justru malah memengaruhi jajaran Menteri yang hendaknya Pres. Sebab bisa bikin Menteri itu jadi nggak fokus menjalankan tugasnya saat ini. Belum selesai nih, Jokowi pun dikritik partainya sendiri. Ketua DPP PDIP, Amat Basara ikut mengingatkan Jokowi supaya nggak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres ini mengingat posisinya masih jadi Presiden. Pak Jokowi memang jadi sorotan gara-gara ucapannya soal Capres dalam beberapa waktu belakangan ini. Pertama, saat acara Indo Defense Expo pada 2 November 2022, Jokowi menyatakan telah memberikan restunya sejak awal untuk Prabowo maju di gelaran Pilpres 2024. Kemudian teranyar dalam perayaan hari ulang tahun Partai Perindo 7 November lalu. Saat itu, Jokowi berseloroh kalau dirinya udah 2 kali memenangkan Pilpres, termasuk 2 kali memenangkan Pilwalkot Solo, dan sekali di Pilgub DKI. Lalu ia menambahkan, bisa saja Pilpres 2024 nanti akan menjadi jatah dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ini Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau menhani nih? Dua-duanya. Kemudian 2 kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Nah, sebelum ramai dukungan terang-terangan Jokowi terhadap Prabowo ini, 21 Mei 2022 lalu Jokowi juga sempat menyinggung soal figur Capres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam acara Relawan Projo atau Pro Jokowi, yang mana saat itu omongan Jokowi dinilai merujuk pada ganjar Pranowo yang saat itu turut hadir. Namun, Jokowi mengingatkan agar para Relawan tidak tergesa-gesa untuk menentukan Capres 2024. Yang ketiga, urusan politik. Ojo kesususek. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jokowi sendiri menanggapi santai soal omongannya yang dianggap mendukung Prabowo. Ia menyebut, gelaran Pilpres tinggal setahun lagi dan mengingatkan untuk tetap menjaga kondusivitas politik. Merespon sikap Jokowi terhadap Prabowo, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti bilang, ini bukan berarti bahwa Jokowi betul-betul menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Jadi menurutmu gimana nih? Apakah sikap presiden ini fine-fine aja? Atau justru sebaiknya dicukupkan saja? Perang melawan COVID-19 belum usai. Kemunculan varian baru XBB Omikron bikin kasus COVID dunia kembali melonjak. Perayaan musim panas di Australia kini tengah dibayang-bayangi oleh lonjakan kasus COVID-19. Soalnya, pemerintah setempat telah mendeteksi adanya gelombang baru COVID-19 di sana. Gelombang baru itu disebutkan oleh Kepala Petugas Medis Australia, Paul Kelly, karena merebaknya varian baru Omikron yakni XBB. Varian XBB di negeri Kangguru ini diketahui berasal dari Singapura dan dilaporkan resisten terhadap vaksin dan antibodi dari infeksi sebelumnya. Varian ini juga terdeteksi di negara bagian New South Wales, Victoria, dan Australia Barat. Sementara itu, negara tetangga Singapura sudah lebih dulu menghadapi gelombang baru COVID-19 akibat kemunculan subvarian XBB ini. Angka lonjakan kasus bahkan tercatat hingga 2 kali lipat pada 18 Oktober 2022, yakni mencapai 11.934 kasus dari sebelumnya, 5.196 kasus pada 17 Oktober 2022. Meski begitu, pemerintah setempat tidak sampai menerapkan kembali kebijakan lockdown. Ong Ye Kung, selaku Menteri Kesehatan Singapura bilang, kuncinya adalah pada langkah-langkah manajemen risiko yang aman dan terbuka terhadap publik. Pemerintah juga mesti punya rencana darurat jika kondisinya kritis. Tapi pada 4 November 2022 kemarin, pemerintah Singapura sudah mengumumkan kalau kasus COVID-19 varian XBB ini mulai meredah. Nah, gimana ya dengan Indonesia? Pada 8 November 2022 kemarin, dalam rapat kerja dan dengar pendapat antara Kementerian Kesehatan bersama Komisi 9 DPR RI terungkap kalau varian baru COVID-19 sudah ada di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang, subvarian baru Omikron XBB ternyata sudah menjalar ke Indonesia sejak 3 minggu terakhir. Ia pun memprediksi puncak kasus akibat subvarian ini bisa mencapai 20.000 kasus per hari. Dan kelihatan sekali bahwa subvarian XBB itu cepat sekali naik dominasinya dalam 3 minggu terakhir ini. Ini adalah subvarian yang kita lihat memang ada di Singapura. Kalau misalnya mengikuti pola Singapura, harusnya dalam 1 bulan ke depan ini akan naik mendekati angka 20.000 per hari. Sama seperti yang bulan Agustus kemarin. Hingga 8 November, tercatat ada sebanyak 12 kasus COVID-19 varian XBB yang terdeteksi di Indonesia. Varian ini pula yang dalam kurun seminggu terakhir disinyalir jadi penyebab kenaikan kasus COVID-19 di 30 provinsi di Indonesia. Pada level nasional, selama 4 hari terakhir saja terjadi peningkatan kasus sekitar 4.700 sampai 4.900 kasus. Nah, lebih lanjut Kemenkes bilang kalau pihaknya sudah siap untuk menyiagakan fasilitas kesehatan di seluruh daerah guna menghadapi potensi gelombang Omikron XBB ini. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker baik saat di dalam ruangan atau saat berkerumun. Ia juga mendorong agar masyarakat yang belum vaksin dan booster untuk segera melakukannya. Varian XBB sendiri merupakan hasil kombinasi dari varian Omikron dan Delta. Gejalanya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum seperti demam, batuk, lemas, sesak, pilek, dan diare. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan Kementerian Kesehatan Singapura mendapati bahwa infeksi varian ini didominasi oleh pasien yang belum pernah terinfeksi virus corona SARS-CoV-2. Ngomongin soal COVID-19, di Cina kebijakannya makin ketat juga nih. Warga yang nggak mau atau menolak di karantina bakal ditangkap polisi. Ini setelah Presiden Xi Jinping tetap menerapkan kebijakan nol COVID-19, usai dirinya kembali terpilih menjadi presiden untuk periode ketiga. Yang nggak kalah penting, meningkatnya jumlah kasus COVID-19 belakangan ini juga meningkatkan kekhawatiran pada gelaran Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung 20 November mendatang. Sementara Qatar sebagai tuan rumah menargetkan bisa menarik lebih dari 1,2 juta orang untuk menyaksikan acara olahraga terbesar di dunia itu. Tapi, otoritas Qatar telah mencabut pembatasan perjalanan terkait COVID-19 termasuk tes prakedatangan wajib. Sehingga para penggemar yang datang dari luar negeri pun udah nggak perlu lagi menunjukkan tes COVID-19 negatif sebelum terbang ke Qatar. Menengok situasi ini, Lait Abu Radhat, profesor epidemiologi penyakit menular di Cornell University Doha, mengingatkan setiap orang untuk tetap berhati-hati dan menghindari kerumunan. Ia juga meminta, mereka yang berusia 50 tahun ke atas mesti wajib booster kalau hendak menonton langsung. Pertempuran melawan COVID-19 masih panjang nih guys. Sejumlah mitigasi harus terus dilakukan, seperti vaksin booster dan terus memakai masker. Khususnya buat yang mau nonton Piala Dunia 2022. Jangan sampai mau pesta Piala Dunia malah jadi ladang COVID-19 baru ya. Di tengah perang Rusia-Ukraina yang nggak beres-beres, aktor Hollywood Sean Penn kembali berkunjung ke Ukraina. Kali ini dia bawa cenderamata buat Presiden Zelensky. Sean Penn mampir ke Ukraina memang untuk bertemu dengan Presiden Zelensky pada 8 November 2022. Di sana, Penn memberikan Piala Oscarnya kepada Zelensky sebagai simbol keyakinan kepada Ukraina. Piala Oscar ini pun akan tetap berada di Ukraina hingga Perang Rusia dan Ukraina berakhir. Bila Ukraina memenangkan perang, Penn meminta agar Pialanya dikembalikan lagi. Di sisi lain, Zelensky juga memberikan penghargaan kepada Penn berupa gelar Order of Merit. Ini karena Penn dianggap berjasa dalam mempopulerkan Ukraina, seperti dengan membuat dokumenter terkait negara tersebut. Selain itu, nama Sean Penn juga ditampilkan di sebelah daftar para pemimpin dunia yang telah membantu Ukraina selama konflik. Sean Penn tercatat memenangkan dua Piala Oscar sebagai aktor terbaik dalam film yang dibintanginya, yaitu Mystic River pada 2003 dan Milk pada tahun 2008. Nah, belum diketahui Piala Oscar dari film apa yang dibawa Sean Penn ke Ukraina. Ini bukanlah kali pertama Sean Penn berkunjung ke Ukraina. Kunjungan pertamanya ke Ukraina berlangsung sebelum masa invasi, yakni November 2021 silam. Saat itu, ia membuat sebuah dokumenter tentang bagaimana wilayah Donbass dipengaruhi oleh konflik dengan Rusia. Kemudian, ia balik lagi ke Ukraina pada awal-awal invasi Rusia ke Ukraina untuk bikin film dokumenter lagi. Kali ini berkisah invasi Rusia ke Ukraina. Kantor kepresidenan Ukraina menyebut, Penn datang secara khusus ke Kiev untuk merekam sebuah peristiwa yang terjadi di masa perang dan memberi tahu tentang kebenaran invasi Rusia. Pemerintah Ukraina pun bilang bahwa Penn adalah salah satu orang yang mendukung Ukraina dan berada di lokasi saat invasi dimulai. Meski demikian, saat dirasa nggak aman, Penn bersama para pengungsi Ukraina hijrah ke Polandia pada 28 Februari 2022 dengan berjalan kaki ke perbatasan. Selanjutnya, Penn juga sempat balik ke Ukraina pada Juni 2022. Saat itu, ia melanjutkan dokumenternya dan Zelensky menjumpainya untuk mengucapkan terima kasih. Rusia pun akhirnya memblokir Sean Penn untuk masuk ke Rusia pada September 2022. Aktor lain yang sempat bertemu Zelensky macam Ben Stiller juga kena sanksi serupa dari Rusia. Pemblokiran diberikan atas kritik publik terhadap aksi militer Rusia di Ukraina. Sean Penn memang sudah banyak terlibat dalam misi anti-perang dan kemanusiaan selama bertahun-tahun. Salah satunya dengan mendirikan organisasi nirlaba, Community Organized Relief Effort atau CORE. Organisasi ini didirikan pada 2010 lalu sebagai misi kemanusiaan kepada warga Haiti yang dilanda gempa bumi. Udah setengah tahun lebih nih perangnya. Pokoknya harus ada upaya perdamaian buat kedua negara. Jangan sampai berlarut-larut dan malah nggak beres. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.